Alhamdulillah Saya mohon maaf ini berpakaian Bebas Santai saja Hari ini saya di Pondok Pesantren Tafidul Quran Al Mawadah Hidayatullah Kaupaten Sorong Saya ditemannya oleh Ustadz Anang Ma'ruf Sebagai pimpinan Pondok Pesantren Kita mau bertanya tentang Pondok Pesantren Ustadz Apa bedanya Pondok Pesantren Hidayatullah Kaupaten Sorong Dengan Pondok Tafidul Quran Al Mawadah Kaupaten Sorong Jadi ini hal baru sebenarnya Untuk Al Mawadah ini Itu Kan baru kurang lebih satu tahun Lebih lah Ini baru tahun kedua Jadi Al Mawadah itu Sub dari Pondok Pesantren Hidayatullah Kaupaten Sorong Jadi Arah barunya Kita membuat satu Gebrakan yaitu Memunculkan Pondok Tafidul Quran Al Mawadah Dimana Pondok ini Memang fokus untuk Menghafal Quran Jadi di dalamnya itu Santri memang Punya target Khusus untuk menghafalkan Quran Ada pun yang lain kan dia Kalau di Hidayatullah Kalau di Hidayatullah itu ada Ada pendidikan formal Reguler Reguler Yang memang sekolah Seperti biasa Kemudian ada LKSA Ada kooperasi Salah satu amal usahanya itu Ya Pondok Tafidul Quran Biar agak menarik Oh berarti ini baru masuk tahun kedua ya Ya ini baru tahun kedua Sebelumnya itu adalah Amal usahanya itu pendidikan formal Biasa Ya pendidikan formal biasa Jadi tidak ada fokus untuk menghafal Menghafal tapi mungkin Tidak ada target lah Biasa dia Masuknya di pendidikan formal Kemudian kan Ya Tidak ada fokusnya lah Jadi masih Kemudian Saya melihat ya Di Satu bulan Dua bulan belakangan ini Ini kan ramai nih Diperbincangkan Mulai dari kunjungan Pak Menteri Sandiaga Kemudian Peletakan batu pertama Oleh anggota Dewan Provinsi Kemarin ini Baru ada Peletakan batu pertama Dari Gubernur Provinsi Papua Barat Alhamdulillah Itu bagaimana sih Ustaz Kok bisa sampai mendatangkan Orang-orang besar Di negeri ini Padahal Kalau kita melihat ya Sepenjelasan Ustaz tadi Pondok Almawadah ini kan baru Berjalan dua tahun Ya belum Belum cukup dua tahun Ya belum sampai dua tahun Ya ini prosesnya juga panjang sebenarnya Karena Kita kenal bahwa Pondok Pesantaran Hidayatullah ini Mungkin kurang dikenal lah Di masyarakat Jadi Hidayatullah ini kan banyak ya Hampir di semua daerah Dan salah satunya Kita di Kabupaten Sorong Tapi karena banyak sekali pendidikan Di Kabupaten Sorong ini Yang Batar belakangnya Pondok Pondok Pesantren Jadi Kita hampir Tidak muncul lah di permukaan Jadi Ya kalau di rumah Pondok itu pasti Ya banyak Pondok Jadi gak pernah disebut Dihatullah Wah Bagaimana ini Kita tenggelam Ya sejak kita buat konsep itu Ya kita coba Merubah paradigma masyarakat ini Dengan hadirnya Pondok Tafizul Quran ini Ya Alhamdulillah Masyarakat sudah mulai menerima Dan salah satu Agenda kita Keinginan kita adalah Mengenalkan Bagaimana pola mengenalkannya Salah satunya Kita hadirkan lah Para pejabat Ya Alhamdulillah Berkat usaha Teman-teman Baik di Pusat Hidayatullah Pusat Ya ada beberapa ustadz yang disana Kemudian teman-teman Pemuda juga Di Papua Barat Bang Fadlur Rahman Ya beliau koordinasi Alhamdulillah Itu rejeki buat kita juga Jadi kita tangkap peluang ini Kita manfaatkan lah Untuk meng-up kita Ini kan jarang kan Pondok yang dikunjungi Dan salah satu Di Papua Barat Kita gitu Ini satu Kehormatan dan Buat kita Luar biasa Kemudian Setelah itu Kita adakan juga Peletakan batu Itu juga salah satu pejabat Itu juga prosesnya Tidak mudah juga Sama Apalagi Pak Menteri ya Kemudian Apalagi kemarin Gubernur Gubernur Itu prosesnya juga Kita sudah Rancang bagaimana Satu bulan sebelum Pokoknya setelah Selesai Pak Menteri itu Kita sudah wacanakan Bagaimana menghadirkan pejabat Di tingkat provinsi Itu kita upayakan Dan kita maunya sih Pak Gubernur langsung Bagaimana caranya ya Kita cari jalan itu Ada tiga Berapa jalan itu Kecoba-coba Ya Alhamdulillah Kita bisa dihadiri Kemarin Walaupun mungkin persiapan Untuk secara teknis itu Mendadak ya Karena kita pinginnya sih Di pertengahan Desember Tapi beliau tiba-tiba Justru memajukan Muntah di awal ya Ya seperti itu Alhamdulillah Dari semua itu Ya ini merupakan prestasi ya Buat Saya dengar dulu ini Pengurus baru ya Ya Itu baru 2020 awal ya 2020 awal Kemudian target Dari Pondok Almawada ini apa Ya target Kemudian dari target Pembelajarannya Kemudian nanti Kedepannya harapannya Seperti itu Ya Jadi kita Pengen hadirnya Almawada Ini bisa memberikan Apa Istilahnya Nuansa baru Di pondok Pesantren Hidaitullah ini Sebagai salah satu Amal usaha Dia bisa memberikan Warna Khususnya di Kabupaten Sorong Dan pada umumnya Di Papua Barat Karena kita pengen Hadir Kondok pesantren Yang memang Bisa mewakili Di wilayah Barat lah Biasanya kan Kalau Ada Mau mondokkan Pilihannya selalu Ke Jawa Selalu Goma Kasap Pokoknya area Barat Ya referensinya cuma Ya Jadi seolah-olah Memang tidak ada pilihan Jadi wilayah Timur ini Kayak dianggap Ah Nggak ada itu Nggak bisa melahirkan Yang begitu Nggak mungkin ya Kita coba Kita coba Bahwa di Kabupaten Sorong Bisa kita hadirkan Gitu Kemudian Kalau target hafalannya Berapa banyak Ya Memang kita Sesuai juga Kita sudah Buatkan kurikulum Jadi untuk Target hafalan itu Kita Tiga tahun ya Tiga tahun itu Selesai Tiga bulu jursus Oh Tiga tahun Selesai Tiga bulu jursus Jadi ini kan masih proses Jadi Adik-adik juga Masih Ya Kemarin kita Kita coba itu Sudah yang 10 jurs Sudah yang sudah Hampir 15 jurs Alhamdulillah Dan itu insya Allah Ya mudah-mudahan bisa Dan itu dari nol ya Dari nol Oh dari nol Ya prosesnya cukup panjang Kemudian selain Hafalan Quran Pembelajaran apa lagi Yang menjadi keunggulan Di pondok Tafid Al-Mawadeng Ya kalau disini Kita padukan dengan Dinia Dan lebih fokusnya Ke bahasa Arab Oh bahasa Arab Ya bahasa Arab Aktif dan pasif Aktif dan pasif Oh ini menarik Kadang-kadang kan cuma pasif aja Ya Secara teori Tetapi ngomong susah Ya itu Makanya kita hadirkan juga Kita Alhamdulillah Kita bisa hadirkan Ustadz Kamaruddin LC Dari Libya Itu untuk fokus Menangani bahasa Arab Ya kalau Ini kita upayakan Secara aktif Kalau pasif kan banyak ya Berarti Berarti Apa namanya Lain waktu Mudirnya ini Ustadz Kamaruddin Oh iya Mesti harus Harus kita undang juga ini Secara Supaya rekan-rekan semuanya Bisa tahu Bagaimana pola Dan kurikulum Yang ada di pondok Tafid Al-Mawadeng Nah kemudian yang terakhir Ustadz Pondok ini Saya dengar Ini khusus untuk perempuan Atau putri Nah itu bagaimana Apakah program ini Memang hanya untuk Khusus putri Atau ada juga Kelas putranya Oh iya Karena kan tentunya Pemirsa juga mau Ya menginginkan Putra putrinya Bisa berada di pendidikan Yang berkualitas Terutama di Papua Barat ini Ya Jadi memang Gak bisa dipungkiri Bahwa kebutuhan ke depan Itu ada putra putri Juga kita sering Didatangi juga Wali Santri Yang pengen mendaftarkan Karena Tadi itu Berubut tempat Seat Itu hadir Begitu kita sudah Lama ngomong Ternyata anaknya putra Jadi kita Ya secara otomatis Kita tolak Untuk saat ini Kita belum bisa Jadi Sejak kita buka 2020 2020 Itu Pertengahan 2020 Itu kita mulai Jadi almawadah itu Kita khususkan Untuk putri Memang sebelumnya Kan putra ya Ada putra putri Tapi itu Tidak berkembang Jadi kita fokuskan dulu Salah satunya lah Di putri Alhamdulillah Ini sudah mulai meningkat Kita minta doanya juga Para Pemisah Para Kaum muslimin Supaya Kita diberikan Kemudahan Bisa menghadirkan juga Nanti ke depan itu putra Kita kan pingin juga Supaya bisa Harapan orang tua Harapan masyarakat Umat islam Di Papua Barat Khususnya di Kabupaten Sorong ini Ya Bisa terpenuhi semualah Ya kan mereka juga Pingin putranya juga Menjadi Hafiz Ya Pengen menghafal Quran Tapi Mohon maaf Untuk saat ini belum Kita lagi upayakan Mudah-mudahan Ya mudah-mudahan Dibantu doa Mudah-mudahan ke depan Kita bisa hadirkan juga Untuk yang putranya Ya mudah-mudahan Oke kalau begitu Terima kasih banyak Khusus Ya Waktunya bisa berbincang Dengan kami di Channel Hidayatullah PB Siap Oke terima kasih pemirsa Mudah-mudahan Apa yang menjadi Cita-cita dan harapan Dari wali murid Dari para pengurus Pondok Tafid Al-Mawada Ini betul-betul Ya Di Aminkan oleh Kita semuanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Merestuinya Siap Dan tidak lupa Bagi pemirsa yang ingin Membantu Boleh Baik moril Maupun Ya apapun bentuknya Insya Allah Pondok Tafid Al-Mawada Siap ya Ya Kita kebetulan lagi banyak Membutuhkan Fasilitas Terutama Karena Beriring waktu Bertambahnya jumlah Santri Ya Ya Perubahan itu Pasti juga Membutuhkan Fasilitas Ini daya tampung Asrama Sudah tidak muat Kita sudah Rubah kelas Jadi Asrama lagi Asrama di Alifungsikan Ya Jadi Kelas kita Alifungsikan Jadi asrama Karena tidak mampu Menampung Tadi Ya Jadi ke depan Para jamaah ada yang Mau membantu Meringankan beban Pondok Tafid Al-Mawada Ini Oke Kalau begitu Kita Akhiri Terima kasih banyak Ustaz Ya Sekian dari kami Dari Pondok Tafid Al-Mawada Hidayatullah Kaupe dan Sorong Saya Miftahudin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam